Assalamualaikum ini bunga asli loh ini bentuk gazibonya Lesehana bahasanya Lesehan nya seperti ini selamat pagi guys ini aku lagi mau perjalanan ke Den Haag sebenarnya ini gak banyak yang dikerjain karena rata-rata brempa itu pada dasarnya itu udah udah bisa dibilang 98% itu udah selesai tinggal pemasangan kayak kamera gitu ya terus kita harus setting untuk taman belakang kayaknya taman belakang kalian belum pernah lihat ya dari vlog aku sebelumnya karena vlog itu dibikin bulan September jadi yang dua minggu lalu itu vlog bulan waktu itu aku rekam di bulan September nah sekarang kan udah di Oktober ya tanggal berapa hari ini tanggal 20 jadi hari ini aku cuma dateng aja ngeliat gitu karena di kalau yang di sere itu yang rumah kaca itu itu ada beberapa titik yang kalau hujan itu bocor ya nah jadi hari ini kita pengen ngeliat kesana dan juga di dapur itu masih perlu dipasang kayak lemari untuk nyimpan alat-alat dapur ya nah itu kemarin udah aku beli tapi di belakang jadi hari ini juga mau dipasang gitu atau kalau enggak hari Minggu nah ini brempa ini memang agak agak beda dari yang lainnya karena sepengetahuan aku restoran Indonesia di Belanda yang punya gazebo pondok-pondok gitu yang bisa duduknya yang bisa makan sambil duduk di lantai gitu pakai meja itu cuma ada di restoran berempah aku yakin banget ini COMEX, AKONG, kita bertiga itu yakin banget ini bakal ini bakal jadi tempat favorit pada saat musim panas ya pasti banyak orang yang ingin duduk disana sambil makan alam terbuka itu kan karena tamannya kan terbuka diatasnya terus kita pasang karpet itu sebenarnya dulu kalau kalian lihat lagi waktu pertama kali kita dapat kunci kita bertiga itu kan ada tempat yang kayak ditutupin sama terpal gitu ya dan itu tuh waktu itu sempat COMEX sempat bilang kalau itu ditutup aja tapi ternyata setelah beberapa hari kita beres-beres disana terus akhirnya kita putusin bahwa itu kita akan jadikan tetap dijadikan gazebo atau pondok-pondokan gitu ya waktu itu ada lemari lemari hijau sekarang yang ada di restoran itu itu juga dulunya tuh ada di bawah pondok-pondokan itu itu nah waktu itu masih ada terpal terpal birunya dan segala macem nah sekarang itu udah dirubah semuanya nah tuh hari ini aku juga kedatangan seorang influencer Belanda namanya Giorgio nanti aku kenalin sama kalian ya hari ini kita mau ketemu nanti biasalah kita akan cari orang-orang yang bisa bantu kita untuk bikin promo restoran harus bisa kerjasama dengan influencer setempat ya oke saksikan vlog hari ini dan jangan lupa untuk yang baru aja gabung subscribe assalamualaikum jadi kalian yang kemarin nonton belum ada kursinya ini sekarang kursinya udah nyampe ya udah lama nyampe nya udah sebulanan terus penataannya kayak gini ada yang bisa lihat ke jalan makan gitu oke oh gak ada yang bocor kayaknya aman loh karena kemarin tuh yang paling bocor tuh disini tapi udah ditampal beberapa kali biasanya tuh kalo udah hujan disini tempatnya tapi kayaknya ini kering terus Eric kayaknya ngerawat bunganya bagus ya ini bunga asli loh itu juga udah tumbuh daun baru dan aku tuh mau ngeliatin yang tadi aku bilang nah ini jadi ini ini tangga ya ini tangga jadi ya bilang aja lo lah ini yang aku bilang tadi ini sengnya baru diganti kemarin karena cuma sampai segini aja kemarin terus ditutup omaterpal biru terus itu datnya kemarin turun udah dibenerin semuanya dan ini bentuk gazebonya lesehana itu bahasanya lesehannya tuh seperti ini gitu ya itu udah ada tamu satu itu yang nungguin disini ini mejanya nanti kita bersihin lagi tapi yang jelas ini selama winter selama musim dingin tuh gak bakal dipake udah pasti terus lantainya kita mau kasih rumput hijau yang sintetik gitu terus ini kursi-kursinya ya tinggal itu juga harus dibawa ke tempat pembuangan khusus itu karena itu dari stainless dan segala macemnya gak bisa disatuin jadi ini tamunya sebentar lagi udah selesai guys ya kita tinggal pasang karpet sintetis aja lagi supaya lebih hijau warnanya karena kalo kayak gini ini bentukannya jadi hitam semua karena kursinya hitam ini juga nanti perlu dipasang kelas meja nah ini bentukan serenya kalo ada tamu tuh kita pasang ini pemanas ruangannya aku tadi bawa tas dari rumah dan seperti biasa ini tasnya tuh isinya komplit banget ya ada ayam kayu sayuran ada beras ada bumbu-bumbuan yang gue bawa dari rumah karena kita memang belum beli bumbu ke batuk ulekan juga ada ini cobek sengaja aku bawa dari rumah supaya nanti kalo tiba-tiba pengen nyambel cobeknya ada yang gede kita punya cobek yang kecil-kecil tapi ini cobek ini yang gede ini pas banget karena hari ini aku mau si Giorgio datang jadi aku mau ngajak dia makan ayam gobreke jadi sekarang aku mau ini dulu apa ayamnya diungkap dulu ya jadi ungkap ayamnya aku nggak pakai air tapi aku pakai air kelapa kalau kalian coba resep ini ya itu hasil dari ayam itu bakal lebih kuri ini ayamnya ini tinggal aku tambahin sama bubuk bawang putih tambahin juga merica dan ditambahin kunyit kalian bisa pakai bawang putih, bawang merah atau apa aja ya tinggal masukkan garam tinggal masukkan garam sama kaldu ayam nanti ya kita masak dulu untuk ntar dulu atau lama nah ini kita tunggu sampai kering nah bentar lagi gionya juga nyampe udah di jalan jam 2 dan nanti komeks juga sama dan kan juga mampir aku kayaknya punya ide karena beliau ini dia bukan orang jadi mix ya ya mix Belanda sama apa ya lupa jadi kalau kita lihat itu sekilas kayak orang-orang Arab gitu jadi aku punya ide kayaknya nanti aku bikin dulu sambelnya untuk yang geprek nanti kita suruh dia yang bikin sambel kira-kira bisa nggak ya bule ngulak sambel jadi aku siapin dulu sekarang bahan-bahannya nah ini udah aku siapin bawang putih bawang merah cabai ragit sama tomat ya putih nanti ini aku goreng dulu dari tadi udah siap-siap ini juga udah hadir ibu ini kamu jadi penilai ibu ini bakal nilai ibu jadi penilai ya penilai 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 kalau kamu nggak bisa ngulak sambel kamu disuruh apa hukumannya straf kamu di sebelahnya berarti ini aku udah siapin bawang putih bawang merah sama tomat nih tomatnya udah lepas kulitnya terus ini juga ada terasi terasi bakar ini ada gula merah ada ulekannya terus dan ini sendok itunya apa namanya sendok jadinya oke kamu bisa nggak kira-kira bikin ini ya oke udah pernah belum udah pernah belum lihat orang bikin sambel ya iya iya dimana di Indonesia oke 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 namanya Giorgio 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 tapi kalau orang Indonesia kita panggil namanya Mas Giorgio mas Giorgio mas Giorgio mas Giorgio mas Giorgio pakai mas muan mas asli mas Mas Giorgio mas Giorgio aku challenge hari ini bikin sambal untuk ayam geprek ya iya iya kita mau lakukan semua sama dengan tomat kan oke oke jadi dia mulai pertama itu pakai tomatnya di bejek Jok caranya itu gini 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 garam gini gini kita pilih gini 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 kamu bisa ambilnya, karena saya akan menunjukkan tidak terlalu banyak masih oke kita duduk, mari kita coba terasi oke gimana Meg, penilaiannya sejauh ini? sejauh ini, oh sejauh ini bisa kita kerjain bisa, bisa masak, ya karena ini banyak chili, jadi itu akan nah gitu, kalau bikin sambal, nah itu baru benar itu itu baru benar super oke, saya mulai memahami bagaimana itu berfungsi ya kamu belajar dari chef nah itu kan baru benar tuh, baru bentuk sambalnya ya it looks good coba terus, sampai enak i wash my hands, don't worry ini udah selesai ya, hampir ini ini finishing, finishing touch oke oke the curry is going to taste but it still doesn't look like sambal udah mirip itu sambal hmm but how are the, how is the judge going to taste the sambal with the krupuk? oke kita makannya pakai chicken oke oke it's not finished yet hold on a second one more minute mas Jojo hmm nanti setelah kamu selesai kamu cicip sendiri kalau kamu kata kamu oke nanti baru kita yang cicip ya oke ini adalah test pertama gak sebenarnya tadi dia si mas Jojo kurang kayak gini nih dia harus kayak gini tadi ya belum belajar ya ya oke sekarang kita coba udah semangat udah semangat ini pedes? enak sekali tapi enak sekali pedes tapi enak sekali oke tapi kayaknya oke aku suka Indonesia oke oke tapi rasa Indonesia itu bedapat ya pedesnya-pedesnya dapat kita coba sama dia dilepaskan tulangnya ney, ney, Fautz salah itu itu malah sabeknya sama ayamnya diulek oke, sekarang kita coba kita coba ambil 1 ayam, sangat mudah sedikit sedikit, itu saja kemudian putih sambok di atas ya, betul oke, tidak terlalu banyak sedikit ayam geprek ayam geprek mas Jojo sekarang kita makan ya aku akan makan oke, mari kita makan ya, kita makan dulu sekarang jadi ini guys hasil ayam geprek mas Jojo mas Jojo mantap mas Jojo mantap, mantap bentukannya udah oke sekarang kita makan dulu jadi disini aku udah ada kerupuk terus ada juga lalapan nih, lalapannya ukra ya, apa yang ada di sini? ya, di rafo sup sedikit banget oke, jadi aku tuh sebenarnya baru pertama kali makan ukra ini dia tuh berlendir, tapi aku ini pertama kali ini mau coba makan ukra oh, makut oke, sama aja kita tuh harusnya makanan begini gue pakai tangan dia mau pakai sendok mana problem oh, ayam geprek ya bagus ayam geprek oke guys, kita makan dulu jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jojo ini YouTube channelnya Instagramnya juga jadi, kita support Jojo untuk bikin YouTube tapi dia sebenarnya juga tuh sebenarnya aslinya tuh penyanyi ya bagus loh lagunya bagus loh lagunya makanya follow Instagram dia dan juga YouTube dan kita ketemu lagi di vlog Resin Holam berikutnya dadah yuk